Assalamualaikum Assalamualaikum Atau memohon pertolongan kepada Tuhan dalam doa Hal ini dilakukan ketika orang mengalami sebuah pergumulan Orang mengalami kegagalan Anak-anak sekolah saat ujian Sering ya Tuhan tolong saya Supaya bisa mengerjakan ini Dan orang-orang yang mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya Tetapi pernahkah kita sadari Bapak Ibu dan Saudara-saudara Bahwa doa ini sudah sangat terlalu sering untuk diucapkan ketika dalam masalah Doa ini sudah sangat sering diucapkan, disampaikan kepada Tuhan Memohon pertolongan Tuhan Meminta supaya jangan Tuhan meninggalkan kehidupan Ketika seseorang mengalami masalah Pertanyaannya Apakah doa atau permohonan ini sudah berlaku seimbang dalam kehidupan setiap umat-umat Allah Kita bermohon kepada Tuhan ketika ada masalah Tuhan janganlah engkau tinggalkan Setiap orang bermohon supaya Tuhan tetap mengasihaninya Tetapi apakah dalam kehidupan ini sudah berimbang Dalam kehidupan saya Saudara-saudara sekalian Juga sudah tidak mau meninggalkan Tuhan Ataukah dalam kehidupan kita masih terlalu egois Bahwa kita mengharapkan Tuhan tidak meninggalkan kita Tetapi kita senantiasa setiap waktu pergi dan melupakan bahkan meninggalkan Tuhan Apakah hanya saat-saat tertentu kita memohon supaya Tuhan jangan meninggalkan Tetapi di saat-saat tertentu juga kita pergi dan bahkan melupakan Bahkan lalai daripada Tuhan Hal ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang menjadi pertanyaan besar buat kita semua Buat semua umat Tuhan Bahwa apakah dengan permohonan kepada Tuhan supaya jangan meninggalkan setiap umatnya Juga sudah kita lakukan Sudah dilakukan umatnya untuk jangan meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya Banyak orang yang terjadi Banyak berita yang kita mendengar kita melihat di luar sana Orang-orang jauh meninggalkan Tuhan Tetapi ketika sudah tidak mampu menghadapi masalahnya Datang dan memohon Tuhan jangan tinggalkan saya Apakah itu adil buat Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus dalam pembacaan kita dari kitab Masmur berbalasan tadi Itu berbicara tentang bagaimana seseorang yang percaya yang mempercayakan hidupnya hanya Itu adalah bentuk bagian dari kesadaran bagian dari apa yang berlaku dalam kehidupan umat-umat yang diinginkan oleh Allah Mendekatkan hidupnya kepada Tuhan selalu mendambahkan kehadiran Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupannya Kehadiran Tuhan dalam kehidupannya Mereka katakan adalah melebihi segalanya di dalam hidupnya Saudara-saudara yang dikasih ini adalah suatu gambaran bagaimana orang-orang umat-umat Allah Mau terus dekat dengan Tuhan Sehingga Tuhan pun tidak akan pernah meninggalkan hidupnya Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus dalam doa yang disampaikan Ada pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita Dalam Lukas pasal 18 ayat 9-14 yang berbicara tentang perumpamaan orang parisi dan orang pemungut cukai Doa yang diucapkan kedua orang ini Mereka meyakini adalah doa yang benar dihadapan Tuhan Tetapi ketika kita melihat pembacaan ini bahwa doa yang berkenan kepada Tuhan adalah doa seorang pemungut cukai Dan doa orang parisi yang notabene dikatakan orang-orang yang sombong Orang-orang yang suka memamerkan keimanannya Orang yang menganggap orang lain itu tidak bisa berdoa Orang yang menganggap dia lebih daripada orang lain Justru tidak berkenan kepada Tuhan Doa yang diperkenankan Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudara adalah doa dengan penuh kerendahan Dengan penuh penyerahan diri dan membuka diri untuk diisi oleh Tuhan dalam kehidupannya Sedangkan orang parisi ini berdoa menyatakan bahwa bagaimana keimanan yang dia miliki Bagaimana apa yang dia lakukan yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidupnya dipamerkan kepada orang lain Hal ini juga menjadi catatan buat semua umat-umat Allah Bapak Ibu, Saudara-saudara dan saya Jangan sampai ketika kita menaikkan doa hanya dibalut dengan kata-kata indah Panjang-panjang berdoa berputar sana sini hanya demi mendapatkan kata-kata indah Dan ingin mendapat pujian bahwa oh si ini pintar berdoa, si ini hebat berdoa Tetapi mempunyai tendensi khusus di dalam doanya Karena sesungguhnya Allah menginginkan setiap doa yang diucapkan adalah doa yang berasal dari hati Dengan penuh kerendahan ketulusan dan penuh penyerahan diri Penuh pertobatan untuk memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kepada Tuhan Dengan demikian doa seorang pemungu cukai yang datang kepada Allah menengada Menghadap ke langit pun dia tidak sanggup karena dia menyadari dia adalah orang yang berdosa Berbeda dengan seorang pemungu cukai yang menengada ke langit Menyampaikan saya sudah berpuasa Saya sudah bukan pemungu cukai, saya bukan orang perampok, saya bukan ini dan itu Tetapi yang diperkenankan Tuhan adalah doa seseorang yang penuh dengan penyerahan diri dan pertobatan kepada Tuhan Dengan penuh permohonan untuk mendapat belas kasihan daripada Tuhan Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Doa yang diinginkan adalah doa yang penuh makna Doa yang sederhana Tetapi memang betul-betul dari hati memohon pertolongan kepada Tuhan Saudara-saudara dalam pembacaan kita pada kali ini Dalam tema kita yang didasarkan pada bahan utama kita Dari kitab Yeremia pasal 14 ayat 1-9 Hal ini berbicara terkait dengan dampak yang terjadi Dalam kehidupan umat percaya ketika terjadi bencana Yang dialami oleh bangsa Yehuda Dari ayat 1-6 ketika kita membaca Bapak Ibu dan Saudara-saudara Ini adalah sebuah gambaran bahwa tidak ada lagi harapan yang mereka bisa andalkan Yang mereka bisa harapkan dalam kehidupan bangsa Yehuda pada saat itu Dikatakan Yehuda berkabung pada ayat kedua Pintu-pintu gerbangnya rebah dan sedih terhantar di tanah Saat menyuruh mencari air Air tidak ada Mereka menjadi malu Pekerjaan di ladang oleh petani sudah terhenti Dan masih banyak hal lain Rusa betina di padang Keledai berdiri Menggap-meggap seperti serigala Matanya menjadi lesu Ini adalah gambaran bagaimana bencana yang dialami oleh bangsa Yehuda Akibat pemberontakannya dan ketidaksetiaannya kepada Allah Nah apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara Mereka mendapatkan semua itu Karena tidak mau mendengar Tidak mau setia Tidak mau memasrahkan kehidupannya kepada Tuhan Tidak mau kembali kepada Tuhan Malah kita melihat dalam pembacaan kita pada Ayat yang selanjutnya Bahwa bangsa Yehuda Berkabung Bangsa Yehuda meratapi tanah Meratapi tanamannya Meratapi Keledai Meratapi rusa-rusanya Yang semakin kurus Yang semakin sesak Tidak bisa makan dan lain sebagainya Tetapi Mereka lupa Meratapi Dosa dan pemberontakannya Kepada Tuhan Padahal yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya adalah Ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan Harusnya setiap umat manusia Setiap umat-umat Allah Kembali mengoreksi diri Melihat ke dalam diri Mengintropeksi diri Bahwa bagaimana hubungan saya dengan Tuhan Apakah saya masih taat dan setia kepada Tuhan Saya sudah terlalu banyak dosa Terlalu banyak pelanggaran kepada Tuhan Sehingga berusaha untuk mengoreksi diri Melihat sejauh mana Kesalahan-kesalahan dan dosa yang diperbuat kepada Tuhan Sehingga dengan penuh penyesalan Datang memohon pengampunan Dan melakukan pertobatan kepada Tuhan Itu yang Tuhan inginkan Dilakukan oleh bangsa Yehuda Tetapi tidak dilakukan demikian Karena mereka lebih konsentrasi Mementingkan tanaman Mementingkan rusak keledai yang sudah tidak bisa makan Padahal seharusnya Seharusnya disadari bahwa Apa yang mereka alami Itu terjadi oleh karena pemberontakan Dan ketidaksetiaannya kepada Tuhan Harusnya mereka meratapi dosa Menyesali dan bertobat kepada Tuhan Di ayat selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara Pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 Pembacaan kita Seorang Nabi Yeremia datang Mewakili bangsanya bangsa Yehuda Datang membawa Sejuta harapan Dengan penuh penyesalan Dengan keberanian Dia merusaha mau meyakinkan kepada Tuhan Dia mewakili bangsanya Menyatakan penyesalan Dan pertobatannya kepada Tuhan Nabi Yeremia dalam doanya Memunculkan harapan Bahwa harapan satu-satunya Sehingga tanah Daratan Petani Air Binatang-binatang itu Kembali bisa pulih Harapan satu-satunya adalah Hanya dengan menaikkan pertobatan Kepada Tuhan Oleh karena itu Yeremia datang dengan doa Membawa harapan Bagi bangsanya Namun Tetap Bahwa Tuhan Tetap menginginkan Tetap memberikan Sebuah Pendidikan kepada Bangsa Yehuda Agar bangsa Yehuda Mau berusaha Menyesali Berbalik Dari kelakuan Dosa Yang meninggalkan Tuhan Nah saudara-saudara Yang kekasih Dalam Yesus Kristus Hal ini juga banyak Terjadi di sekitar kita Ketika ada bencana Ada pergumulan Sakit-penyakit Bahkan Gangguan Hambatan Dan rintangan Orang Lebih banyak sibuk Dengan urusan-urusan Untuk bagaimana Penyakit ini datang Bagaimana masalah ini Bagaimana proses penyelesaiannya Tanpa mau melakukan Intropeksi Tanpa ada yang memberikan Pengertian yang baik Untuk dapat Meyakini Bahwa hanya Kepada Tuhan Itu harapan Selalu ada Nabi Yeremia datang Dengan penuh penyesalan Dengan memeriksa Seluruh kehidupan Bangsanya Dia menyatakan Kepada Tuhan Penyesalan Dan dosa Memohon pengampunan Dengan dia Meyakini Nabi Yeremia Tetap Meyakini Pada ayat yang ketujuh Bapak ibu dan saudara-saudara Sekalipun Kesalahan-kesalahan Kami Bersaksi Melawan kami Bertindaklah Membela kami Ya Tuhan Oleh karena Namamu Sebab Banyak kemurtadan kami Telah Berdosa Kepadamu Ya Pengharapan Israel Penolongnya Di waktu Kesusahan Inilah doa Yang disampaikan Oleh Yeremia Dan pengharapan Yang disampaikan Kepada bangsa Yehuda Di tengah-tengah Bencana Di tengah-tengah Krisis Yang mereka Alami Sehingga Yeremia Dengan membawa Harapan itu Mereka Meyakini Yeremia Sangat Yakin Ketika datang Kepada Tuhan Menyesali Dosa Ketika Menyandarkan Kepada Tuhan Semua harapan Dan doanya Maka Pasti Tuhan Akan Mau Memberikan Kelegaan Kepada Setiap Umat Yang datang Berharap Kepadanya Demikian Juga Dalam kehidupan Kita Bapak Ibu Dan Sudara-sudara Beberapa Kali Dalam Khotbah Saya Sampaikan Bahwa Tema Bahwa Pengantar Ketika Kita Masuk Di dalam Gedung Gereja Ini Di depan Pintu Di atasnya Pintu Itu Sebuah Ayat Yang sangat Menyejukkan Hati Marilah Kepadaku Semua Yang letih Lesu Dan berbeban Berat Aku Akan Memberikan Kelegaan Kepadamu Kalau Mau keluar Nanti Lihat Di atasnya Pintu Ayatnya Sehingga Ketika Kita Memasuki Ruangan Ini Ketika Kita Mau Beribadah Kepada Tuhan Yang Masih Mempunyai Beban Berat Yang Masih Mempunyai Hambatan Tantangan Rintangan Dan Pergumulan Hidup Serahkanlah Disini Disinilah Tempatnya Serahkan Kepada Tuhan Segala Pergumulan Itu Dan Kita Pasti Yakin Tuhan Satu-satunya Harapan Yang Akan Memberikan Kelegaan Dalam Setiap Kehidupan Manusia Amin Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Yang Kekasih Dalam Yesus Dengan Melihat Tema Kita Pada Saat Ini Ada Tiga Hal Penting Dari Pokok Pembacaan Kita Yang Kita Bisa Pelajari Yang Pertama Bahwa Akibat Dosa Dan Pemberontakan Dan Ketidak Setiaan Manusia Maka Alam Beserta Isinya Pun Ikut Merasakan Akibatnya Kita Harus Menyadari Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Yang Kekasih Dalam Tuhan Bahwa Apapun Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Untung Malang Sukacita Dan Dukacita Kita Yakin Itu Adalah Kehendak Tuhan Amin Ketika Kita Meyakini Itu Adalah Kehendak Tuhan Maka Juga Dalam Pembacaan Kita Sudah Diterangkan Bahwa Ketika Pemberontakan Manusia Ketidak Setiaan Manusia Terhadap Tuhan Alam Pun Beserta Isinya Merasakan Dampaknya Orang-orang Bangsa Bangsa Yahuda Melakukan Pemberontakan Ketidak Setiaan Kepada Tuhan Mereka Tidak Memiliki Air Binatang Binatang Piharaan Tersiksa Petani Tidak Bisa Memanen Orang-orang Tidak Bisa Melakukan Pekerjaan Karena Krisis Dan Bencana Yang Mereka Alami Sehingga Dengan Demikian Kita Dituntut Oleh Tuhan Kepada Setiap Umat-umat Yang Percaya Kepada Tuhan Bahwa Dalam Tingkah Laku Perbuatan Setiap Kita Umat-umat Tuhan Hendaknya Selalu Disandarkan Kepada Kehendak Tuhan Hendaknya Selalu Didasarkan Pada Apa Yang Diinginkan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Sehingga Hidup Kita Selalu Merasakan Kenyamanan Dan Ketenteraman Bahkan Kedamaian Dalam Hubungan Dengan Sesama Hubungan Dengan Alam Dan Hubungan Khususnya Dengan Tuhan Yang Kedua Bapak Ibu Dan Sudara-sudara Bahwa Doa Adalah Sebuah Harapan Yang Selalu Muncul Dalam Situasi Apapun Juga Dalam Situasi Bencana Yang Dialami Oleh Bang Saya Huda Seorang Nabi Yeremia Datang Dengan Doa Safaat Mengaku Menyesali Segala Dosanya Dan Selalu Berharap Akan Pertolongan Tuhan Di Tengah Tengah Pergumulan Di Tengah Tengah Kehidupan Apapun Yang Dialami Hendaknya Doa Menjadi Salah Hendaknya Doa Menjadi Satu-satunya Sesuatu Yang Paling Penting Untuk Menyandarkan Seluruh Persoalan Kehidupan Kita Kepada Tuhan Karena Kita Meyakini Oleh Kekuatan Doa Yang Dinaikkan Dengan Penuh Kerendahan Dengan Penuh Ketulusan Dan Penuh Penyerahan Diri Kepada Tuhan Kita Meyakini Tuhan Akan Mendengarkan Setiap Doa Doa Kita Amin Yang Ketiga Bapak Ibu Bahwa Selalu Ada Harapan Di Tengah Kesukaran Hidup Bagaimana Gambaran Yang Disampaikan Oleh Yeremia Ketika Dikatakan Musim Kering Itu Terjadi Tidak Ada Tanda Tanda Kehidupan Tetapi Tuhan Selalu Menitipkan Sebuah Harapan Bagi Orang Yang Mau Berusaha Mencari Dan Menggapai Harapan Itu Harapan Selalu Ada Di Tengah Tengah Kesukaran Ayat Sembilan Menyatakan Kepada Kita Mengapakah Engkau Seperti Orang Yang Bingung Seperti Pahlawan Yang Tidak Sanggup Menolong Tetapi Engkau Ada Di Antara Kami Ya Tuhan Dan Namamu Diserukan Di Atas Kami Dengan Harapan Ini Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Membangkitkan Kembali Semangat Bangsa Yehuda Dan Yeremia Dengan Harapan Ini Juga Membangkitkan Kepada Setiap Umat Umat Allah Bapak Ibu Saudara Saudara Dan Saya Sehingga Di Setiap Pergumulan Di Setiap Tantangan Di Setiap Pencobaan Yang Terjadi Dalam Kehidupan Pribadi Keluarga Persekutuan Dalam Kehidupan Masyarakat Hendaknya Kita Selalu Menyandarkan Harapan Itu Kepada Tuhan Yang Dibawa Lewat Doa Dan Kerinduan Kita Untuk Bertemu Untuk Menyampaikan Doa Dengan Penuh Ketulusan Dan Kerendahan Kepada Tuhan Janganlah Tinggalkan Kami Ini Adalah Sebuah Harapan Terakhir Yang Disampaikan Oleh Yeremia Bahwa Dia Meyakini Tuhan Ada Dalam Kehidupan Bangsa Yehuda Dan Dia Menmohon Kepada Tuhan Tuhan Janganlah Tinggalkan Kami Ada Harapan Untuk Masa Depan Umat Umat Tuhan Yang Disediakan Bagi Orang Yang Mau Berjuang Meraih Harapan Itu Ada Harapan Yang Diselipkan Oleh Tuhan Dalam Setiap Perjalanan Kehidupan Umatnya Bagi Orang Yang Mau Mendapatkan Dan Meraih Harapan Itu Meraih Harapan Yaitu Dengan Pertobatan Dengan Doa Dengan Permohonan Kepada Tuhan Sudara-sudara Yang Kekasih Dan Harapan Kekuatan Pengharapan Yang Diharapkan Itulah Juga Dirasakan Oleh Rasul Paulus Dalam Pembacaan Kita Pada Kitab Timotius Kedua Timotius Pasal Empat Tadi Rasul Paulus Dikatakan Pada Ayat Yang 6 Mengenai Diriku Darahku Sudah Mulai Dicurahkan Sebagai Persembahan Dan Saat Kematianku Sudah Dekat Rasul Paulus Dalam Pelayanannya Kepada Tuhan Selalu Dalam Ancaman Selalu Dalam Bahaya Tetapi Dia Selalu Menitipkan Harapannya Lewat Doa Kepada Tuhan Dia Selalu Menyampaikan Kegalauan Pengharapan Hanya Kepada Tuhan Dalam Tantangan Yang Dialami Dalam Menyampaikan Berita Kebenaran Firman Tuhan Rasul Paulus Menyampaikan Doa Dan Permohonannya Dia Meyakini Bahwa Apapun Yang Dilakukan Untuk Pekerjaan Dan Pelayanan Kepada Tuhan Pasti Tuhan Akan Selalu Menyertai Hari Ini Di jemaat Kita Akan Memilih Pelayan Pelayan Tuhan Kisah Rasul Paulus Yang Mengalami Banyak Tantangan Banyak Hambatan Dalam Pelayanan Pekerjaan Tuhan Hendaknya Menjadi Inspirasi Bagi Anak Tuhan Yang Akan Dipilih Oleh Tuhan Lewat Jemaat Untuk Menjadi Pelayan Pelayan Tuhan Kerikil Kerikil Tajam Tantangan Dan Hambatan Dalam Persekutuan Dalam Jemaat Dalam Keluarga Pasti Selalu Ada Tetapi Ketika Seseorang Menyandarkan Hanya Kepada Tuhan Maka Yakin Bapak Ibu Dan Sudara Sudara Tuhan Akan Selalu Menyertai Dalam Pelayanannya Sudara Sudara Yang Dikasih Dalam Yesus Kristus Minggu Ini Juga Adalah Minggu Pemuda Gereja Toraja Ya Ini Anak Anak Pemuda Tadi Dengan Penuh Semangat Menyampaikan Pujiannya Kepada Tuhan Minggu Ini Adalah Minggu Pemuda Gereja Toraja Dalam Rangka Untuk Memperingati Peringatan Sumpah Pemuda Minggu Pemuda Gereja Toraja Juga Dititipkan Sebuah Harapan Baik Harapan Gereja Maupun Harapan Bangsa Dan Negara Ini Kepada Pemuda Hendaknya Pemuda Pemudi Gereja Juga Berperan Aktif Selalu Mengandalkan Tuhan Dalam Kehidupannya Selalu Berserah Diri Kepada Tuhan Dan Tetap Meyakini Bahwa Dalam Hidup Ini Selalu Ada Harapan Yang Diberikan Tuhan Dan Kita Memohonnya Lewat Doa Saudara-saudara Bapak Ibu Dan Keluarga Yang Kekasih Dalam Yesus Kristus Di Minggu Pemuda Pada Saat Ini Oleh Gereja Toraja Menekankan Bagaimana Harapan Itu Muncul Dari Anak-anak Muda Gereja Yang Bisa Berjuang Dalam Persekutuan Yang Bisa Berjuang Dalam Masyarakat Dalam Bangsa Dan Negara Mewujudkan Kehidupan Yang Diinginkan Oleh Allah Hendaknya Setiap kita Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Selalu Dengan Penuh Harapan Dan Doa Kepada Tuhan Untuk Memohon Kepada Tuhan Kiranya Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Karena Kita Meyakini Kita Juga Dengan Setia Tidak Pernah Meninggalkan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Yakini Dalam Hidup Kita Dimana Ada Kesadaran Disitu Ada Harapan Dimana Ada Pertobatan Disitu Ada Keselamatan Dimana Ada Pengampunan Disitu Pasti Ada Kehidupan Ala Itu Adalah Sumber Hidup Ala Itu Adalah Sumber Kehidupan Umat Percaya Yang Selalu Ada Mendekatlah Dalam Hidup Dengan Pertobatan Dan Permohonan Yang Penuh Kesadaran Kepada Tuhan Agar Ala Juga Dekat Dalam Kehidupan Setiap Kita Selalu Memberikan Yang Terbaik Untuk Pekerjaan Pelayanan Tuhan Dan Hidup Terus Untuk Menikmati Kemuliaan Tuhan Tuhan Tidak Akan Pernah Meninggalkan Umat Yang Selalu Berharap Dan Setia Kepadanya Tuhan Memberkati Amin Tuhan